David Da Silva kembali menunjukkan ketajaman sebagai predator ganas, setelah berhasil mencetak salah satu gol persip ke Gawang Bayangkara FC, dalam laga tunda yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 24 Maret 2023. Gol yang dihasilkannya pada menit ke-67 bukan hanya membuat Maung Bandung unggul dengan skor 2-1, namun juga membantunya untuk semakin mendekatkan diri pada gelar top skor di Liga 1 2022-2023, Tercatat, koleksi gol dari pemain kelahiran Brazil, 12. November 1989 itu, telah mencapai 21 gol dari 29 laga yang telah dimainkannya musim ini, jumlah tersebut pun membuatnya menyamai rekor dua striker pendahulunya di Persib, yaitu Sutyono Lamso, 1994-1995, dan Sergio Van Dijk, 2013-2014. Kini 10 tahun berlalu, David Da Silva berhak mencantumkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak bagi Persib dalam satu musim, bahkan, dirinya pun berpeluang mengukir tinta emas untuk melampaui dua seniornya tersebut, terlebih Persib masih memiliki sisa empat pertandingan lagi di musim ini, termasuk laga tunda menghadapi Persija Jakarta yang akan berlangsung pada 31 Maret 2023 mendatang, atas prestasinya tersebut, David Da Silva mengaku senang dengan prestasinya saat ini. Namun dirinya tidak ingin berpuas diri, karena fokusnya untuk berkontribusi bagi Persib di sisa kompetisi musim ini, saya sangat bahagia bisa membantu tim dan bisa membuat sejarah di tim ini. Saya bisa mencapai banyak hal tentunya dengan kerja keras dan dukungan seluruh anggota tim dan berbagai pihak. Ujarnya Sabtu, 25 Maret 2023, ia pun bertekad untuk terus melanjutkan performa terbaik dan kontribusinya di pertandingan-pertandingan Pangeran Biru selanjutnya, kerja keras pasti akan membuahkan hasil yang baik. Saya senang bisa berjuang untuk jersey ini di setiap pertandingan. Sekarang, saya ingin kita terus selanjutkan perjalanan karena ini belum berakhir, ucapnya, jika dalam empat laga tersisa, pemilik nomor punggung 19 tersebut mampu menambah pembendaharaan golnya. Sehingga menol. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!